Kami juga menyeroti kasus mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta. Kedua pelaku pembunuhan mutilasi di apartemen Kalibata City ditangkap di Depok, Jawa Barat pada Rabu malam. Keduanya diketahui baru mengontrak dua hari lalu di salah satu klaster di Perumahan Permata Cimangis, Depok, Jawa Barat. Polisi pun mencari sejumlah barang bukti pembunuhan seorang pegawai kontraktor perusahaan Jepang di apartemen Kalibata City. Di tempat itu untuk apa pelaku ini? Rencananya mau ada pemakaman, nanti mau digali ke tempatnya, tapi buruk ditangkap. Posisi lubang itu ada di dalam rumah berarti ya Pak? Sekitar ini katanya. Pelaku berapa orang Pak? Yang diamankan berapa orang? Informasi dua. Dua orang? Ya informasinya ya gitu. Cewek-cewek? Belum tahu sih tidak ada tadi. Seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi dan dimasukkan ke dalam koper di salah satu kamar di lantai 16 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Sebelum jenazah korban ditemukan, penghuni apartemen sempat curiga karena mencium adanya bau busuk dari kamar ini. Terus nggak lama ada jenazah sekitar jam tujuan. Jam tujuan baru dibawa, Bu? Saya kurang lebih jam segitu, karena jam mati itu saya mau pulang. Nah itu berasal jenazah itu dari rantai berapa, Bu? 16. Rantai 16? Itu awalnya gimana, Bu? Ada geger atau gimana, Bu? Saya nyata tiba-tiba ada mobil, rame, kita juga aman-aman aja tinggal di sini. Nggak ada peluhan juga dari warga. Cuma setelah kejadian ini, ada beberapa yang lapor saya, memang sampai 16 itu agak baru. Gitu aja sih. Jenazah korban mutilasi di apartemen Kalibata City dibawa petugas kepolisian ke ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Polisi menyebut korban diketahui sudah masuk daftar pencarian orang hilang karena dilaporkan hilang dari tempat tinggalnya apartemen Taman Syari Semanggi sejak 9 September lalu. Kita akan menyebutkan karena memang pada tanggal 12 September yang lalu ada laporan dari seseorang, yaitu Muhammad Arief Alvian Firdaus yang datang kemudian berpercaya melaporkan seseorang atau saudaranya itu hilang. Hilang sejak tanggal 9 September yang lalu di apartemennya di Taman Syari Semanggi. Kemudian dilaporkan penyelidikan dan laporan kasih penyelidikan bahwa ada penemuan mayat di salah satu apartemen di Kalibata City setelah dilaporkan itu. Perkenalkan, hari ini saya akan memandu teman-teman mengenai kehidupan di Jepang dengan tema adalah pelajar di Jepang itu seperti apa kehidupannya. Nah, terutama di sini adalah kampus saya Tokyo University of Foreign Studies. Rinaldi Harlewismanu, korban mutilasi di apartemen Kalibata City ini pernah membuat konten di aplikasi berbagi video YouTube. Dalam videonya, Raymond perkenalkan diri sebagai mahasiswa Indonesia yang sedang melakukan studi di Tokyo University. Nah, foto selebihnya untuk kita apa? Mari yuk kita eksploto sama-sama. Kita lihat pada video. Oke, let's go! Dengan fasi, ia menjelaskan kampus tempatnya belajar, musola, hingga asrama tempat ia tinggal. Tak hanya kehidupan kampusnya, Ren juga memperlihatkan kehidupan di luar kampus selama berada di Tokyo. Video ini diunggah pada 6 Januari 2017. Namun, pada Rabu malam kemarin, sejumlah ucapan dukacita membajiri kolom komentar pada video ini. Sejumlah warganet berharap pelaku pembunuhan terhadap orang ditangkap dan diadili. Sebelumnya, Rinaldi Harlewismanu dilaporkan hilang sejak 9 September 2020. Hasil penyelidikan polisi, pegawai kontraktor perusahaan asal Jepang ini diketahui dibunuh dan jasadnya ditemukan termutilasi di apartemen Kalibata City. Saat ini, polisi sedang menyelidiki motif pembunuhan ini. Tim Liputan, KompasTV selamat menikmati.